Kita beralih informasi lain pemirsa pasangan Capres, Cowapres, Jokowi dan Kiai Haji Marufamin kembali mendapat serangan kampanye hitam. Kali ini seorang penceramah di Banyuwangi, Jawa Timur menyebutkan jika pasangan Jokowi dan Kiai Haji Marufamin menang dalam Pilpres April mendatang akan melegalkan Undang-Undang Perzindahan. Pasca viral di media sosial, Posek Kali Baru langsung melakukan pengamanan dan memeriksa penceramah yang diketahui bernama Supriyanto untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, Supriyanto terlebih dahulu diperiksa oleh Panwascam, Kecamatan Kali Baru. Dalam pemeriksaan di Posek Kali Baru, Supriyanto dimintai keterangan terkait video yang beredar. Pusai menjalani pemeriksaan, Supriyanto langsung dibawa ke Polres Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!